Halo semuanya Assalamualaikum mbak-mbak ibu-ibu yang santik abang-abang ada-ada yang ganteng ini saya lagi masak pare udah di lupa tarik-arik video ini bawang-barang putih di subscribe ya bawang putihnya ikan peri dan tomat tumis-tumis sampai harum lalu masukkan pare nya sama kicap Hai garam penyedap reseh ini kita tunggu Hai ini dan berisnya Hai saya pengen pare yang tidak terlalu ini pare taiwan tidak terlalu kaitan-kaitan Hai jadi menu aku tetap menu kampung ini sudah goreng ikan nasi bawah buatan aku sendiri itu mau rebus daun kainan ya ini ini juga ada pare untuk lalabannya dan misalnya di uleg sambal terasi ya teman-teman ini belum selesai masih di uleg sambal terasinya pokoknya kalau makan pengen selera kampung aja tidak apa namanya tidak neko-neko lah walaupun di Taiwan saya enggak terlalu milih-milih makanan malah saya ayam-ayam udah bosen teman-teman mau makan bingung pengen nikmat gitu ya walaupun sedikit tetap nikmat gitu yang penting saya ada sayurnya gitu ini saya pare nih enggak tak enggak mau terlalu lembut temen-temen jadi nanti saya mau angkat sih masih kriuk kriuk saya mau siapkan piring sajinya dulu sambal terasinya juga tidak terlalu apa namanya tidak terlalu lembut sengaja saya sekarang ngorbus daun itu dulu temen-temen daun hai lantuk lalapan ya kalau pakai nenek sudah banyak walaupun akhirnya punya daun kailang saya lebih sedikit buah kalaban ya sepenuhnya aja Hai tempatnya ada lalatan nih warnanya cantik ya parahnya ada supaya cantik tetap somatnya yang merah banyak teman-teman jadi nggak suka punya tomat-tomat kalau kita punya tomat lah kalau saya kan tomatnya banyak teman-teman boleh kasih bulan merah sedikit saya tidak pakai cabe teman-teman karena ya saya sebenarnya tidak boleh lebih terlalu pedas teman-teman Hai jadinya kalau pengen ada dikit-dikit tersebut sambil aja tapi kalau yang bayang pedas bolehlah ini aktivitas aku teman-teman kalau siang-siang habis pasiennya selesai saya baru memasak ya lalu nanti habis saya makan kalau pakai sudah tidur maksudnya nggak tidur sih cuma istilah di kamar aja nanti Nenek pastu aku pula bersih-bersih kapal ya cari-cari kerjaan sendirilah apakah kebun lagi saya paling asyik dikebun teman-teman karena saya jarang cuti malas jadi lebih suka dikebun saja ini sengaja parahnya enggak serah lembut jadi enak nanti kiril-kiriluk ya karena parah taylannya enggak boleh bapai tapi kalau untuk Nenek nanti sampai dikit dikukus ya makanya enggak pakai sambil ini sambalnya biasa nanti aku kusuri ini limau pasturi dari gunung ya sayurnya udah matang udah gurujuk-gurujuk nah kalau bumbunya sudah seperti ini udah gurujuk-gurujuk kita angkat aja jangan sampai kering ya Oke kita matikan dan aku mau tanukan dulu ini daun kailan di biasa saya kalau berbuka ya begini ini lauknya teman-teman kalau enggak goreng ayam tuh bagian sayapnya teman-teman saya karena saya sukanya sayap itu sayapnya ayam maksudnya ayam itu sukanya saya saya lihat ya ini dia tumis pare aku yang harumnya ikan teri ya ini pokoknya penambah selera apalagi kalau kasih cabai lima atau enam yang udah enggak boleh lah ya maunya maunya sih begitu cuman karena jaga kondisi ya di perantauan kita kalau sakit malah ada yang karena saya demah ya ini sambilnya aja udah pedes kok walaupun sedikit nih bangsa sendirian aja yang penting enak ada ini kriuk-kriuk nah bahwa sebenarnya kalau logik ini kalau wujudnya ikan bawah satu ini ya cuma karena saya bikin ikan nasi jadi kecil ini ada matang nih lalatnya sudah oke mau kematikan ini lalat hijaunya nih kailannya udah kerbus ya dia adalah dua ada kailan ada penuhnya tuh pare ya ya anak bos yang belikan teman-teman kau set sayur apa kesukaannya bisa tubuhkan dua ikat bedi-bedi teman-teman bukan sebenarnya apa-apa dibeli-belikan tapi yang namanya juga orang dah suka sama kita ya ini teman-teman sayurnya ya masih seger buker jadi konsumsi sayur itu kalau boleh disitu petik langsung di apa namanya langsung dimasak Oke ini parahnya saya angkat ini enak banget teman-teman jadi parah ini kalau ingin enggak terlalu pahit kali sebelumnya direndam dulu dengan air hangat ya jangan garam ini gerok-gerok gitu jadi penampilannya biar cantik nah parahnya pare goreng ikan bilis jadi ini dia lauknya saya makan hari ini nasinya saya belum saya ambil masih dipanaskan di Mexico misalnya parahnya memang saya sengaja enggak sampai memat maksudnya enggak terlalu lembut ya enak ini kalabannya sambalnya dan asin udah gini aja jadi saya ini kalau sambal ini terasinya dibakar ya anu bawang-bawangnya di kalau enggak dikukus dikulub sebentar saja ini aku mucong celai cabai ya biar ada seni-seninya gitu padahanya di cabai enggak saya makan lah oke teman-teman tiga-tiga harus tiga katanya apa itu harus tiga teman-teman tiga pokoknya bilang ganjil lah oke teman-teman terima kasih selamat memasak masak apa aja pereka oyong ke enak saya mau ngambil nasi dulu mumaam dulu labernih saya nampak sambal aja udah oke lah tidak usah neko-neko ada sambal ada laban ada ikan asin udah oke saya memang favoritnya ikan asin tapi kan ini buatan sendiri jadi tidak terlalu berbahaya ya teman-teman tidak terlalu asin kalau ayam-ayam tiap hari juga ketemu nanti malam ada ayam goreng goreng sekarang aku tumis pari aja ini boleh icip-icip sih sebenarnya cuma kan saya pengen sama nasi dari tayo-naman dimakan mentah aja anak-anak senang dia kerauk-kerauk sama sambal terasinya oke Assalamualaikum bye bye doyan pare ya yang enggak doyan pare sama ikan asin aja sama sambal nah ini kailan tuh kailan aku punya ini teman-teman tadi pagi goreng singkong mentega ya goreng singkong mentega sama goreng tape ya oke ya bye bye bye